Demi memuliskan rencana pencalonannya sebagai presiden pada Pilpres 2014 mendatang, Roma Irama mencoba mencari dukungan ke Jawa Timur. Raja Dangdut ini mengunjungi sejumlah pesantren dan berziarah ke Mahkamata Presiden Abdurrahman Wahid. Safari kunjungan Roma Irama Sabtu pagi dimulai dari pesantren Tarbiatun Nasihin Dewek Jompang. Kedatangan sang Raja Dangdut ini disambut ratusan santri dan juga pengasuh pesantren sekaligus Ketua Dewan Syuro DPP PKB, Kiai Haji Aziz Mansyur dan Ketua DPP PKB Mohaimin Iskandar. Usai berbincang dengan pengurus pesantren, artis yang akrab di Sapa Bang Haji ini, melanjutkan kunjungannya ke pesantren Tebu Irang Jomba. Roma menyempatkan diri berziarah ke Mahkamah Presiden RI keempat Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Guskur. Meski menyebut kedatangannya sebagai ajang silaturahmi, Roma menyelipkan harapan akan adanya kesamaan pandangan dengan kalangan pesantren. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB memandang Roma Irama mempunyai kekuatan popularitas yang bisa menjadi modal untuk baju sebagai calon Presiden RI 2014 mendatang. Namun, DPP PKB masih menunggu hasil survei masyarakat dan sosialisasi internal partai. Popularitas sudah oke. Sektabilitas yang keliling-keliling ini supaya diterima oleh masyarakat NBU. Nah, baru nanti elektabilitas kita lihat kekemangannya. Roma Irama dan PKB akan terus bergerak mengunjungi dan menekatkan diri pada masyarakat ke wilayah-wilayah lain. Sutomora Harjo, Jombang, Jawa Timur. Musik